Intro Halo pemirsa kembali anda menyaksikan Halo Indonesia Ya dan seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk anda Apa saja Matt? Ya yang pasti informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk anda pemirsa Di antaranya adalah berkeliling Jakarta dengan bus wisata Transjakarta Ada pula menggali peluang bisnis dari hobi Ya dan selanjutnya kita akan membahas tentang rencana penghapusan BEMO Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya Ya pemirsa dewasa ini bisnis perintis atau startup ramai diperbincangkan Sejak munculnya pebisnis-pebisnis muda yang mencoba peruntungan dalam bidang usaha ini Ya munculnya perusahaan transportasi online yang menggabungkan ide jasa sewa kendaraan dengan kecanggihan teknologi Membuat bisnis ini semakin diminati Sebenarnya apa yang menjadi kriteria dalam bisnis usaha perintis? Berikut informasinya Bisnis startup atau usaha perintis merupakan model bisnis yang mulai populer di Indonesia sejak tahun 2010 Berbeda dengan pelaku bisnis perusahaan atau konvensional Bisnis usaha perintis ini cenderung lebih mudah dilakukan karena menggunakan kecanggihan teknologi Dengan sarana ini pelaku bisnis usaha lebih cepat mendapatkan respon dari masyarakat Sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi kekurangan dari produk yang diluncurkan Bagian terpenting untuk memulai usaha perintis yaitu mencari dan mengetahui kebutuhan masyarakat secara bertahap Dalam tahapan ini, para pelaku bisnis cenderung berhadapan dengan berbagai resiko Salah satunya kerugian Menurut pemerhati bisnis Ivan Sebastian, hal tersebut biasa terjadi Karena pelaku bisnis perintis mengutamakan pembelajaran dari kesalahan Yang dapat membantu meningkatkan kualitas produknya Sebenarnya walaupun startup itu tingkat keberhasilannya itu sangat sedikit kalau menurut saya Dibilang 10-1, enggak juga bisa 100-1 Nah, tapi bagusnya kalau menurut saya adalah Anak-anak muda ini berlomba-lomba memecahkan masalah masyarakat Dengan memberikan suatu produk atau layanan Yang benar-benar bisa digunakan dan memecahkan masalah masyarakat Dengan menggunakan teknologi tentunya Nah, ini bagus saja kalau menurut saya Ya, coba dipikirin kalau sekarang mereka berlomba-lomba cari masalah Gitu kan, bikin startup di bidang apa ya Produknya apa ya Melakukan pengujian, langsung ke lapangan Turun, menggunakan modal sendiri Nah, itu membentuk suatu etitude yang bagus kalau menurut saya Meskipun tergolong lambat mendapatkan laba Namun bisnis ini memiliki beberapa keuntungan Yaitu, dapat dijalankan dengan modal kecil Mudah dikembangkan sesuai dengan kondisi pasar Lebih cepat meluncurkan produk ke masyarakat Lebih mudah mengetahui keinginan masyarakat Serta, tidak menghabiskan waktu untuk membuat produk yang tidak diinginkan oleh masyarakat Bekal itu, menurut saya utama, itu adalah passion sama etitude Itu, jangan kebanyakan ini fenomena startup ini Stereotipnya adalah orang mencepat kaya Startup ini adalah jangka panjang Jangka panjang itu harus ditopang atau disupport sama etitude dan passion Nah, itu harus dimiliki dulu Ya, bisnis usaha perintis atau startup bisnis ternyata bisa dilakukan oleh siapa saja Tanpa harus mengeluarkan modal besar serta minimalis dalam produksi produk Iya, seperti yang diterapkan oleh Melda Widia Pengrajin Tanda Mata Pernikahan di Tanjung Barat, Jakarta Selatan Yang memulai usahanya dari awal tahun 2016 Dengan memanfaatkan sarana internet sebagai sarana pemasaran Ide-nya pertama itu memang suka, apa, suka gak bisa diem ya Tangannya tuh memang sering bikin, bikin poj, bikin dompet handmat, bikin apa aja lah Yang memang barang-barang bekas, saat itu kan pernah juga karton susu kan Daripada ngeliat peluang kok kayaknya bagus juga untuk dibisnisin ke depannya gitu Dan memang lihat pasaran juga masih sedikit yang ngejual-ngejual souvenir kaya gitu Akhirnya yaudah dari situ mikir kenapa gak dibisnisin Kan lumayan juga daripada harus kerja keluar kan Inilah rumah produksi sederhana milik Melda Widia Seorang produsen souvenir pernikahan Yang mulai merintis usahanya sejak awal tahun 2016 Melda memberanikan diri menggali peluang bisnis dari hobinya membuat pernak pernikah kajinan Karena memiliki pengalaman bagaimana sulitnya mendapatkan pekerjaan usai lulus kuliah Semua ia lakukan sendiri, mulai dari proses produksi hingga distribusi Wanita lulusan ilmu komunikasi ini mulai memproduksi dompet serta tempat tisu Dengan berbagai motif dan warna yang bisa disesuaikan dengan pesanan calon pelanggan Bukan hal yang mudah baginya untuk memulai usaha dengan modal dan tenaga kerja yang minim Namun impiannya untuk menjadi seorang pebisnis sukses Terus mendorongnya maju, belajar dari kegagalan dan kesalahan selama menjalankan bisnisnya Bagi pebisnis rumahan, membangun kepercayaan dengan pelanggan jauh lebih penting Dibandingkan berpikir untuk meraih keuntungan besar Untuk merangkul lebih banyak pelanggan, Melda menggunakan teknologi media sosial Untuk mempromosikan produknya serta membangun relasi dengan para pelanggan Karena memang media sosial sekarang ini benar-benar lagi booming untuk online shop yang saya lihat Dulu memang media sosial itu digunakan untuk nge-share momen-momen yang kebersamaan keluarga, teman Cuman untuk saat ini kayaknya media sosial itu berubah jadi lahan bisnis, lahan uang Media sosial itu kalau buat saya pribadi itu benar-benar lahan untuk nyari pemasukan pribadi ya Dalam proses perintis usaha, tak jarang wanita berusia 24 tahun ini menemui berbagai hambatan Antara lain, keluhan dari para pelanggan yang tidak puas dengan bentuk suvenir yang diinginkan Hingga ditinggal oleh calon pelanggan Namun segala hambatan tersebut menjadi bahan introspeksi Untuk memodifikasi produknya agar dapat diterima oleh pasar Baik kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta kembali memberikan kemudahan Bagi warga DKI Jakarta dalam segi layanan transportasi Khususnya bagi mereka yang ingin berkeliling kota Jakarta secara gratis Lewat armada CD Tour atau bus wisata Ya, bus wisata ini memiliki tiga jenis bus dengan rute perjalanan yang berbeda-beda Seperti apa bus wisata yang dikelola oleh PT Transjakarta ini? Berikut hibutannya Bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, PT Transjakarta kembali menyediakan layanan jasa transportasi bagi masyarakat Khususnya warga DKI Jakarta melalui armada CD Tour atau bus wisata Bus wisata ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkeliling kota Jakarta secara gratis Terdapat tiga jenis armada bus wisata Di antaranya bus wisata History of Jakarta, Jakarta Modern, dan Art and Culinary Ketiga jenis bus wisata ini memiliki rute dan tema yang bervariasi Untuk bus wisata bertemakan History of Jakarta Rute ini melayani penumpang yang ingin mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota Jakarta Dengan rute awal dari Balai Kota, menuju Museum Nasional, Gedung Arsip, Museum Bank Indonesia, BNI 46, Pasar Baru, Juanda, dan Monas Sementara untuk bus wisata bertemakan Jakarta Modern Melayani penumpang yang ingin berkeliling ke pusat perbelanjaan di kota Jakarta Dengan rute awal di Balai Kota, menuju Sarina, Plaza Indonesia, Museum Nasional, Pecenongan, Pasar Baru, Juanda Istiqlal, Monas I, dan Monas II Sedangkan untuk bus wisata bertemakan Art and Culinary Melayani penumpang yang ingin berwisata malam sambil menikmati kuliner malam di kota Jakarta Dengan rute awal di Balai Kota, menuju Harmoni, Gedung Arsip, Museum Bank Indonesia, BNI 46, Sawah Besar, Pecenongan, dan Monas II Kami membuat konsep bus wisata yang mengeksplor semua tempat-tempat yang bersejarah Ataupun tempat-tempat yang menarik di seputaran Jakarta Dan kami menawarkan ini menawarkan eksperien yang baru Jadi tidak hanya sebagai alat angkutan Tapi bus wisata ini kami desain untuk memberikan eksperien yang baru bagi para pelanggan Dan juga informasi-informasi terkait dengan objek-objek wisata Tempat bersejarah dan tempat-tempat menarik di seputaran Jakarta Bus wisata ini memang didesain low deck Jadi bisa dimanfaatkan oleh kaum disabilitas Baik yang menggunakan kursi roda Karena masuknya langsung dari trotoar Dan itu langsung rata dengan trotoar Sehingga teman-teman yang kaum disabilitas Dapat menikmati layanan dari bus gratis ini Hingga saat ini PT Transjakarta telah memiliki Delapan armada bus wisata Yang terbagi ke dalam lima bus wisata History of Jakarta Dan tiga bus wisata Jakarta Modern Sedangkan untuk bus wisata Art & Culinary Masih mengandalkan dua unit bus wisata Dari bus History of Jakarta dan Jakarta Modern Karena hanya beroperasi di waktu sore hingga malam hari Memiliki kapasitas penumpang 65 hingga 78 orang di tiap unitnya Bus wisata bertingkat ini tidak memperbolehkan penumpangnya Untuk berdiri selama perjalanan Nova Monika, Irwan Fauzi, Daai TV Yang pemeriksa dalam meningkatkan layanannya PT Transjakarta melalui bus wisata Memberikan layanan gratis bagi masyarakat Yang ingin berkeliling kota Jakarta Ya tidak hanya sekedar jalan-jalan Bus wisata bertingkat ini juga akan memberikan informasi penting Seputar tempat-tempat bersejarah Yang akan Anda lalui Seperti apa keseruannya? Berikut iputan selengkapnya Bagi Anda yang belum pernah mengelilingi kota Jakarta Anda dapat berkeliling ibu kota dengan memanfaatkan moda transportasi Yang disediakan oleh PT Transjakarta yang satu ini Ya, bus wisata ini diperuntukkan bagi masyarakat Khususnya warga Jakarta Yang ingin menghabiskan waktu luang dengan berkeliling kota Jakarta secara gratis Kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling dengan bus wisata gratis Bertemakan History of Jakarta Ya, inilah salah satu armada bus wisata yang berada di bawah naungan PT Transjakarta Bus ini disediakan untuk melayani masyarakat khususnya warga DKI Jakarta Yang mau berkeliling kota Jakarta secara gratis Seperti bus wisata yang saya tumpangi saat ini Bus wisata bertemakan History of Jakarta ini Tidak hanya mengatarkan saya berkeliling kota Jakarta secara gratis Tapi saya juga bisa mendapatkan informasi penting Mengenai tempat-tempat bersejarah yang akan saya lalui nanti Sebelum memasuki bus wisata bertingkat ini Terlebih dahulu saya harus mengambil tiket masuk gratis Yang diberikan oleh petugas on board Sebagai tanda bukti saya boleh melakukan perjalanan dengan satu putaran Sesuai dengan rute bus yang saya pilih Setelah menerima tiket Barulah saya dapat masuk dan memilih tempat duduk yang telah disediakan Karena bus wisata ini berbeda dari bus lainnya yang ada di kota Jakarta Saya pun memilih untuk duduk di kursi yang berada di tingkat atas Agar dapat melihat dan menikmati suasana kota Jakarta di siang hari dari ketinggian Sesuai dengan namanya Bus wisata yang saya tumpangi ini Mengajak saya untuk mengelilingi tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Jakarta Tidak hanya sekedar berkeliling Setiap melewati tempat bersejarah Bus ini akan berjalan perlahan Dan para penumpang dapat mendengarkan sejarah mengenai tempat tersebut melalui audio yang diputar secara otomatis Seperti museum nasional dan kota tua yang kami lewati pada perjalanan kali ini Selain jalan-jalan gratis, saya juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai sejarah dari tempat-tempat bersejarah Melalui perjalanan saya berkeliling kota Jakarta hari ini Nah, bagi Anda yang ingin mencoba sensasi berwisata gratis dengan dilengkapi kenyamanan dan fasilitas lengkap Tunggu apa lagi? Nikmati perjalanan Anda dengan menggunakan bus wisata Transjakarta Selanjutnya kami akan membahas tentang rencana penghapusan BEMO Namun setelah jadah berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia Baiklah, masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang rencana penghapusan BEMO di Jakarta Nah, Dika pernah atau sering naik BEMO? Pernah, mungkin satu atau dua kali Cuma memang khas banget ya, gimana lutut kita bisa bersentuhan dengan lutut orang lain Ya, betul sekali Nah, mungkin tahun 2016 ini akan menjadi tahun terakhir bagi keberadaan BEMO Karena per Januari 2017 ini BEMO keberadaannya sudah tidak akan ada lagi di ibu kota Seperti itu Karena memang per Januari 2017 sudah ada wacana lebih kepada rencana sebenarnya Tapi tinggal nunggu SK-nya saja untuk penghapusan BEMO di Jakarta Oke, tapi mungkin yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengalihkan ya Supir-supir BEMO yang selama ini menggantungkan hidupnya dari menarik BEMO Kedepannya mereka harus seperti apa gitu ya Betul sekali, intinya adalah win-win solution antara teman-teman yang memiliki armada BEMO dan juga pemberitaan Nah, untuk membahas tentang hal ini telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Bapak Petrus Tukimin selaku Ketua Unit Organda Angkutan Lingkungan Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tanyaan berikut Awal tahun 2017, sebanyak lebih dari 500 BEMO akan dimusnahkan Penghapusan BEMO dari kawasan ibu kota bertujuan untuk menghapus transportasi umum yang sudah berusia 54 tahun ini Hal tersebut bertentangan dengan peraturan daerah yang mengatur masa pakai kendaraan bermotor umum Yang memberi batasan usia angkutan lingkungan paling lama 10 tahun Sebagai kategori angkutan lingkungan, BEMO dianggap sudah tidak layak jalan serta berbahan bakar yang tidak ramah lingkungan Secara bertahap, penghapusan BEMO di jalan raya ibu kota akan dilakukan hingga akhir tahun 2016 Menurut pemerintah DKI Jakarta, BEMO akan diganti dengan kendaraan roda 3 yang lebih ramah lingkungan Seperti bajai BBG dan bajai listrik Pemerintah DKI Jakarta juga berencana meluncorkan kendaraan roda 4 yang ukurannya serupa bajai, namun ramah lingkungan Kini Organda beserta pemerintah kota Jakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sedang melakukan sosialisasi kepada pemilik atau pengemudi BEMO Untuk menukarkan 1 BEMO-nya dengan 1 kendaraan ramah lingkungan baru Pada tahap awal, akan ada 50 BEMO di Jakarta yang akan dilakukan penghancuran dan peleburan besi Sehingga nantinya tidak akan ada lagi pangkalan BEMO seperti yang ada di Benhil, Karet, Manggarai, Jelambar, Mangga Besar, dan beberapa wilayah lainnya Baik, ini kalau kita mencoba menirik sejarah DKI, ini ternyata BEMO sudah ada sejak tahun 1962 Memang 54 tahun sudah ada, tapi mulai tahun 1971 itu sudah mulai terpinggirkan sebenarnya Kemudian 79 juga Betul, dan penghapusan BEMO sebenarnya memang sudah diwacanakan bertahun-tahun lamanya ya Tapi memang mungkin tahun ini baru bisa terrealisasi Apa sih alasannya kenapa akhirnya terrealisasi? Kita langsung tanyakan dengan Pak Petrus Selamat pagi, selamat datang di Halo Indonesia Oke, Pak Petrus, ini kalau kita mencoba menirik apa yang program yang baru terjadi, Bajai Merah berhasil atau sukses untuk penghapusan Bajai Merah Apakah ini kemudian ada penghapusan BEMO juga mengikuti kesuksesan dari penghapusan Bajai Merah? Ya, memang kita melihat penggantian Bajai Merah juga di era Pak Ahok ini sudah sangat hampir selesai semuanya Berbeda dengan tahun-tahun 2006 sebelumnya yang memang tidak selesai Itu semua ada sebab dan masalahnya, kenapa tidak selesai dulu, itu kan kenapa baru sekarang di era Pak Ahok Kelihatannya hampir selesai Nah, mungkin BEMO juga melihat dari keberhasilan dari Bajai Merah yang diganti Kedua, mungkin karena dulu mau diganti dengan roda empat juga dengan sejenis angkot Belum ada pengganti yang cocok, yang terjangkau harganya gitu kan Dan spare partnya murah Mungkin mereka melihat Bajai ini juga sangat efisien, harganya terjangkau Maka sosialisasi kita kepada pemilik dan pengganti BEMO bisa diterima Dan ketersediaan penggantinya sekarang ini sudah sangat-sangat banyak Jadi mereka tidak usah khawatir kalau dulu juga terakhir 4-5 tahun yang lalu mereka sudah serahkan BPKB-nya Yang merupakan jiwa rohnya si kendaraan kepada salah satu operator untuk diganti dengan roda tiga jenis Bajai BPG Maka sudah setuju kurang lebih 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu Namun tidak terrealisasi Karena masalah kendaraannya, penggantinya yang belum siap harus nunggu 2-3 tahun dan tidak jelas Tapi di era kepemimpinan Pak Ahok Ini sangat luar biasa, semua birokrasi dipangkas, tidak boleh menunjuk monopoli Bajai boleh dimasukin investor siapa saja, harganya berapa, jenisnya juga mereknya boleh banyak Sehingga ketersediaannya cukup banyak Jadi kita terpikir akhirnya memang terrealisasi tahun ini selain memang sudah sangat tua, sudah lawa Selalu memang untuk lingkungan juga sangat-sangat mengkhawatirkan emisi buangannya Tapi juga memang sudah dipersiapkan kendaraan penggantinya Tapi sebelum kita ke sana, mau tanya dulu nih Pak Berapa banyak bemo yang akan terkena dampak dari penghapusan ini Dan berapa supir kendaraannya juga yang mungkin akan kehilangan bemo-nya Ya mungkin kalau lihat kendaraan 500-an ya Kalau lihat pengemujinya ya 500 kali 2 kurang lebih seribuan Dan itu sudah terpikir mereka akan menggantinya, kira-kira prosedurnya seperti apa nantinya? Prosedurnya mereka ya mendaftar kepada operator angkutan Untuk mendaftarkan dia dengan jenis kendaraan yang merek yang sudah tersedia Terus menyiapkan surat kendaraannya Yang memang surat kendaraan juga sudah ada di operator yang bersangkutan Tinggal prosesnya saja, kredit atau cash Kalau kredit ya mereka tentunya melalui Jadi penasaran seperti apa sih pengganti bemo ya Tapi kita akan bahas lajur berikut ya Pak ya Tetap bersama kami di Hala Indonesia Baiknya masih bersama kami di Bincang Hala Indonesia 54 tahun sudah berkeliling di jalanan ribu kota dan beberapa kota besar yang ada di Indonesia Ternyata sampai detik ini juga masih banyak dika yang kemudian mereka masih suka atau berminat untuk menaiki bemo Seperti itu ya Nah sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Pak Petrus perihal penghapusan bemo Kita akan saksikan dulu tayangan tentang betapa banyak orang yang masih suka dengan bemo dalam tayangan berikut Menilik keberadaan bemo di Jakarta tidak terlepas dari perjalanan sejarahnya Bemo atau becak motor dikenal sejak 50 tahun silam Sejak digunakan untuk menyemarakan event olahraga Ganevo Penjualan bemo laku keras dan menjadi angkutan lingkungan favorit di tahun 1962 Daya tarik bemo tidak terlepas dari awal kemunculannya yang ingin menggantikan becak Karena dapat melaju lebih cepat, mampu menyusuri jalan sempit, dan harga yang terjangkau Prima dona bemo kemudian diikuti beberapa daerah lainnya di Indonesia Seperti Bogor, Bandung, Surabaya, Denpasar, Padang, hingga Malang Di Jakarta sendiri, terdapat ribuan unit bemo yang menjadi angkutan umum Yang melayani berbagai trayek di ibu kota Di tahun 1971, keberadaan bemo sempat ingin disingkirkan karena asapnya yang menimbulkan polusi Hingga kondisi kendaraan yang sudah tua Namun hingga 40 tahun bergulir sejak dicanangkannya penghapusan bemo Kebijakan ini belum bisa sepenuhnya terrealisasi Karena di sisi lain, bemo masih dibutuhkan masyarakat sebagai angkutan kawasan Yang tak terjangkau oleh angkot atau mikrolet Lalu, akankah kebijakan penghapusan bemo di tahun 2016 ini benar-benar terrealisasi? Menjadi idola atau prima dona Masih diandalkan oleh masyarakat Nah ini kan memang perlu ada pengalihan yang cukup sistematis Agar tidak kaget masyarakat Nah kira-kira bagaimana dan berapa jangka waktu yang diperlukan? Apakah memang setelah dihapus langsung penggantinya ada? Ya, memang kita juga mengharapkan karena jangan sampai mereka nganggur ya Karena itu kita melihat ketersediaan penggantinya benar-benar sudah siap Jadi memang kalau pemerintah dan dinas perhubungan dalam hal ini Melakukan penghapusan dan penggantiannya Saya pikir bisa berjalan dengan baik Namun mungkin kalau di awal-awal Juni ini menjelang puasa dan lebaran Ada juga keluhan mereka minta ditunda deh kalau bisa habis lebaran Biar mereka bisa cari uang dulu Untuk hari raya ya? Untuk hari raya dan tambahan buat uang muka Jadi saya pikir sudah cukup tersedia Ini kalau kita melihat kembali ke tahun 2006 Sebenarnya awal kali dicanangkan ada wacana dari BEMU untuk ke BBG Pak Tapi ini 2016, sudah 10 tahun ini Dalam rentang waktu 10 tahun ini apakah ada proses konversi yang sudah berjalan dan keadaannya seperti apa? Memang sudah berjalan Tapi sempat stagnan dan 2009-2010 baru berlanjut secara Tidak normal tapi terputus-putus Karena supply-nya yang belum bisa banyak Kenapa supply tidak bisa banyak? Ya karena Pemda DKI dan dinas perhubungan masih melakukan sistem yang lama Yaitu hanya boleh dilakukan oleh perusahaan A Sehingga supply untuk pengganti Penggantinya ya tersendat-sendat gitu kan Bajay aja orang 14 ribu sekian kan Bagaimana bisa selesai dari Kalau nggak supply-nya lambat gitu kan Dan cuma hanya satu orang yang boleh masukkan kendaraan tersebut Itu salah satu penyebabnya gitu kan Tapi ya di era Pak Ahok sekali lagi saya patut acungkan jempol Karena beliau punya niat benar dan serius untuk membenahi semua angkutan yang ada Walaupun kita belum bisa semuanya Namun secara bertahap saya harapkan juga angkutan akan jadi lebih baik ke depan Oke untuk rutinnya sendiri apakah penghapusannya akan dilakukan serentak Atau memang ada rute-rute tertentu yang menjadi prioritas? Mungkin kita akan prioritasikan yang sudah serius Sudah tahu benar dan menginginkan yaitu daerah Bendungan Hilir dan Dutamas Jelambar Sebagai proyek percontohannya Jadi itu rute awal yang mungkin akan Ada pengganti BMO ya Kira-kira tapi apakah memang tempatnya sama Kalau sekarang kita lihat di BMO misalnya disitulah BMO-BMO pada ngetem gitu ya Apakah akan tetap disitu atau mungkin penumpang harus mencari harus ke tempat teman baru mereka Ya kita sih mengharapkan kalau digantinya dengan redat tiga Seperti Bajai Karena Bajai juga dulu ada yang namanya pangkalan Jadi tentunya pemda DKI juga ya kita menghimbau supaya menyiapkan juga pangkalan-pangkalannya Karena memang BMO ada pangkalannya Bajai Oren pun dari dulu sebenarnya ada Cuman sudah ada yang hilang sudah tidak terpasang lagi Kita harapkan juga ke depan ada seperti itu sehingga masyarakat juga mudah Dan juga lebih tertib karena tidak di pinggir jalan ya Betul sekali ini kalau kita lihat masih banyak yang kemudian mangkal ya Di kawasan Bendhil dan beberapa tempat yang lainnya Nah yang menjadi pertanyaan kenapa akhirnya tersendat apakah memang waktu itu pernah ada wacana Untuk menggantikan dari BMO kemudian ke roda empat pak Nah apakah memang wacana itu kemudian tidak bergulir Tidak disetujui oleh kedua belah pihak atau seperti apa? Sebenarnya sudah ada yang digantikan dengan roda empat Tapi itu kan pakai rute strike seperti angkot dan kendaraan lebih besar Sehingga juga untuk yang jalan kecil masih sulit Masih tetap BMO masih tersisa yang belum diremajakan Karena itu ya kita cari solusinya apa gitu kan Kayak sekarang ya kita dengan dia melihat Wah Baja Oren pun yang tersendat-sendat sekarang Di era sekarang bisa cepat ada penggantinya Nah mereka juga agak yakin berarti Mereka kalau memang sudah serius digantikan Dan pemerintah juga serius Ya harapan mereka ya juga bisa cepat direalisasi Nah ini setiap ada perubahan pasti ada kontra Untuk dari penghapusan BMO ini wacananya sendiri dan juga rencananya Untuk para supir BMO ini sendiri apakah memang mereka sudah benar-benar siap untuk diganti Atau selama ini masih ada protes? Nah apa sih yang mereka protes kan? Ya mungkin yang mereka protes adalah Satu mereka masih tidak yakin Kedua kita sudah sosialisasi Kedua ada juga sedikit sekian persen yang menginginkan tetap roda empat Jadi saya bilang kalau roda empat tentunya bapak-bapak gak akan sanggup Harganya Kalau terus kendarannya besar Nah mereka bilang ada gak kendara roda empat yang ideal seperti angkutan lingkungan? Ya nanti kita carikan Jadi memang itu ya keyakinannya untuk bisa membuat mereka benar-benar ingin beralih dan mau gitu ya Bahwa terpikir ini angkutan lingkungan yang memang harus segera diperbaiki Betul Berbicara tentang mau pak Apakah ini tinggal 6 bulan lagi nih Januari 2017 pak Sosialisasinya ke teman-teman seperti apa? Apakah memang sudah disetujui oleh semua pihak walaupun sebenarnya SKnya belum turun ya pak ya? Ya Seperti apa? Sosialisasi kita sudah melalui koordinator-koordinator lapangan Pangkalan Baik secara kekeluargaan maupun ya secara peraturan kita sampaikan Kenapa harus diganti Karena satu kita ada perda yang memang sudah dari dulu sudah ada Namun pelaksanaannya memang yang tersendat dan kadang-kadang terlupakan lagi Kedua memang mungkin penggantinya yang belum pas gitu kan Yang ketiga ya kita kasih pengarahan bahwa dengan Anda diganti kendaraan baru Tentunya pelayanan bisa lebih maksimal, lebih nyaman dan aman Dan keindahan ibu kota sudah mulai kita rasakan Kalau bangunan-bangunan sudah mulai jadi bagus, pinggir kali bantaran sudah bagus Kenapa enggak? Angkutan juga jadi lebih bagus Sehingga kota Jakarta jadi indah Berkat gubernur kita nih kan Itu harapan kita Nah kalau kita bicara tentang penggantian angkutan Yang selalu jawab pertanyaan besar untuk para masyarakat dan penumpang adalah Tarif Kita bakal setelah jidah berikutnya tetap bersama kami di Indonesia Baik anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia Dan kalau kita berbicara tentang penghapusan BEMO Tidak hanya kemudian sekadar menghapus BEMO dan selesai masalah Tidak seperti itu Tapi kita membutuhkan juga win-win solution Atau simbiosis mutualisme lah Saling menguntungkan satu sama lain Karena kalau kita mencoba menilik di tahun 96 ini ternyata sudah ada SK Gubernur nomor 33 tahun 96 Tentang penghapusan dan juga peremajaan BEMO Tapi menjadi pertanyaan setelah 20 tahun bergulir Ini masih menjadi wacana dan ya nanti Januari 2017 baru akan terlaksana gitu Jadi prosesnya panjang nih Dika Kita kembali ke Pak Peter Oke Pak Petrus ini kalau kita lihat kan prosesnya panjang banget nih Pak Yakinkah 2017 Januari ini akan fix sudah pasti terrealisasi? Saya pikir kalau pemerintah dan dinas perhubungan serius dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada mereka Dan juga kita organda mensosialisasikan memang sudah Saya pikir dan ketersediaan kendaraan penggantinya juga sudah siap Saya pikir sudah tidak ada yang diregukan lagi harus bisa selesai Semua tergantung keseriusan dan niat kita Ini ketersediaan, bicara tentang ketersediaan angkutan penggantinya Ini kan diimport Diimport dari India dan China ya Pak ya dan Tiongkok Nah kira-kira sudah berapa armada? Apakah memang sudah sesuai dengan jumlah armada yang akan digantikan? Kelihatannya saya dengan salah satu importer kita lihat sudah siap Terus sekarang juga ada bajai listrik Nah ini ketersediaannya saya lihat ada seratusan katanya Jadi saya pikir yang pernah dibawa ke Balai Kota juga ke Pak Ahok Dan Pak Ahok pernah naik juga Saya pikir ini kesempatan teknologi baru ini ya gak perlu kita sampaikan Jadi mereka boleh mengenal teknologi yang baru Juga dengan aplikasi online-nya juga kita sudah ada walaupun belum berjalan maksimal Oke ini kalau kita lihat apakah memang jumlah yang ada nantinya armada baru ini sudah setara Atau jumlahnya sama dengan jumlah armada yang sekarang Karena kalau kita mencoba menilik beberapa kejadian di masa lalu adalah Banyak supir BEMU ini yang takut Pak armadanya diambil tapi mereka akhirnya gak dapat apa-apa Ya Seperti itu Gimana Pak? Betul memang dia yang masa lalu seperti itu Mereka ditangkapin dia apa Tapi gak ada penyelesaiannya dan penggantiannya gak ada gitu Ya itu karena yang tadi saya katakan Ketersediaan kendaraannya yang pemerintah dalam hal ini belum disiapkan Sebenarnya sudah disiapkan tapi sayangnya hanya diberikan kepada orang tertentu Tapi sekarang saya pikir keserjaannya cukup banyak mereknya cukup banyak mereka bisa memilih yang mana mereka suka dengan harga juga yang bervariatif Oke untuk angkutan penggantian sendiri berarti nantinya akan jadi sistem kepemilikan pribadi? Semua kepemilikan biasa perorangan namun mereka bergabung di salah satu operator Karena Permendagri 101 yang lalu untuk seluruh Indonesia harus berbadan hukum Kooperasi atau PT Nah itu sudah berlaku di beberapa daerah pinggiran Jakarta maupun di daerah lain Ada yang sudah berlakukan ada yang belum Kita Jakarta belum diberlakukan diberi batasan waktu sampai Mei 2017 Jadi kendaraan angkutan apapun, angkut, segala macam itu harus berbadan hukum Harus berbadan hukum ya, walaupun kita memiliki yang pribadi Walaupun iya, yang punya pribadi gitu Oke Kenapa pemerintah ambil begitu? Karena kan memang sudah ada Permendagrinya Namun mungkin yang kita himbaw kepada pemerintah dan PMDA Sebaiknya karena di DKI beda sih dengan daerah lain Kita sudah ada badan hukum sejak tahun 92 Eh, sejak tahun 92-an Sudah berbadan hukum Jadi, operasi ya di MPT Jadi harapan kita dengan badan hukum Paling tidak pemilik sekarang lagi resah emang nih Menunggu Mei 2017 Saya nggak mau kendaraan saya pribadi Angkut saya kok namanya operasi Nah ini kita sedang bahas Nantipun jam 2 kita akan ada rapat di Dinas Perhubungan membahas itu Supaya ya kita organda juga meminta Ya kalau bisa menanggapi suara terbanyak Ingin nama badan hukum tapi QQ si A, B, A Jadi memang pemilik kendaraan juga tidak resah ya Tidak, tidak resah pemilik kendaraannya Ini kalau kita lihat coba tadi Pak Petrus bilang Armada sudah ada sebenarnya Tapi hanya baru untuk orang-orang tertentu Dan sebenarnya adakah persyaratan khusus untuk mengkonversikan itu Atau seperti apa? Prosedurnya? Sebenarnya untuk mengkhususkan itu Kalau kendaraan supply-nya jelas dari berbagai merek sudah cukup banyak Oke Tapi untuk mengkonversikan itu tentunya ya mereka harus datang Atau beli kendaraannya, mendaftarkannya kepada operator, pengurus Nanti mereka yang meneruskan kepada Dinas Perhubungan Harus sekrap penghancuran bemo-nya gitu kan Terus rekomendasi ke PTSP, bayar dan pelayan satu pintu Untuk penerbitan STNK dan seterusnya Sampai surat-suratnya lengkap Karena angkutan umum banyak persyaratannya gitu kan Tidak seperti kendaraan pribadi Kira-kira bisa tidak sih sambil berjalan Misalkan bemo yang sekarang masih mereka gunakan Masih bisa digunakan sampai armada benar-benar siap Agar memang uang setoran tiap hari tetap ada gitu Atau memang harus dihancurkan dulu? Sebenarnya harus dihancurkan dulu Baru diberikan rekomendasi oleh Dinas Perhubungan ke Pemda, PTSP PTSP baru mengeluarkan rekomendasi buat SNK baru Itu kan punya waktu Nah, untuk mencegah kesenjangan waktu tersebut Kita sudah menanyakan dari pihak distributor Sudah siap Jadi kalau bisa begitu bemo-nya diambil Dia sudah persyaratan sudah dipunyai semua Langsung diberikan kendarannya Jadi tidak ada jeda ya? Tidak ada jeda lama ya? Jadi supaya tidak ada jeda lama Oke, sejauh ini peran organda seperti apa Pak? Untuk menjebatannya? Sebenarnya peran organda kita sudah banyak berbuat Itu juga penyampaian kita dulu Kenapa tidak selesai Di era sebelum Pak Ahok Supaya kalau bisa digantikan dengan kendaraan yang ramah lingkungan Tapi harga terjangkau Dan ada lembaga pembiayaannya Bank dalam hal ini Karena angkutan umum di era sekarang ini Sudah bikin sulit mereka cari uang Arti-arti terus pembiayaannya lising Bunganya tinggi Baja ini yang paling pertama Memelopori dibiayai oleh bank BRI Dengan dana kur Itu yang kita harapkan Angkot-angkot juga nanti bisa dibantu pemerintah melalui bank Dan juga bemo pastinya Nah termasuk bemo ini Baik, kita tunggu di awal Januari tahun 2017 Kira-kira apa penggantinya ya Terima kasih untuk kehadirannya Sukses terus Pak untuk organda Baik, misalnya kita masih punya banyak informasi menarik lainnya Tetap bersama kami di Hal Indonesia Ya, Kampung Lengkong Wetan di kawasan Serpong, Banten Menjadi lokasi yang dipilih Yayasan Bangun Bina Anak Indonesia Untuk mendirikan sebuah sekolah bagi anak-anak di sana Yang berwawasan Pancasila Ya, tidak hanya membuat sekolah yang berwawasan Pancasila Pengurus Yayasan juga mendeklarasikan Kampung Lengkong Wetan Sebagai Kampung Pancasila Desa Lengkong Wetan di Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Mayoritas penduduknya bekerja sebagai tenaga buru Di sini banyak pula anak putus sekolah Akibat keterbatasan ekonomi orang tua Selain itu, banyak orang tua menganggap pendidikan itu kurang penting Agar anak-anak di desa ini bisa mengenyam pendidikan dengan baik Yayasan Bangun Bina Anak Indonesia membangun sekolah Mulai dari tingkat SD hingga SMK di kawasan Lengkong Wetan ini Selain memberikan kepedulian di bidang pendidikan YBBAI juga mengenalkan desa Lengkong kepada masyarakat luas Dengan menjadikan desa Lengkong sebagai Kampung Pancasila Di sini, penerapan nilai Pancasila diberikan kepada para siswa dan siswi Agar dapat mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tergeraklah bagi kami untuk menjadikan Kampung Pendidikan Mandir ini sebagai Kampung Pancasila Nah sehingga kita sudah sebenarnya sudah memaksanakan Mengimplementasikan sila-sila dari Pancasila Nah dengan Pancasila ini, ya ekonomi kapitalis liberal Bisa kita buang, kita gantikan dengan ekonomi Pancasila Deklarasi Kampung Pancasila yang dilakukan di desa Lengkong Wetan Bertujuan menjadikan desa Lengkong Wetan sebagai desa ekowisata Dan dapat lebih dikenal oleh masyarakat Sehingga perekonomian masyarakat desa ini menjadi lebih baik Harapan kita adalah kampung ini bisa menjadi sebah percontohan, rujukan Dan dengan rujukan demikian, sudah banyak orang-orang datang ke sini Dan kami sedang mempersiapkan desa ini menjadi desa wisata Yang menjelang tahun ajaran baru 2016-2017 Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Memberikan arahan kepada 1.600 Kepala Sekolah DKI Tentang peningkatan pelayanan pendidikan anak Ya dalam arahannya Gubernur berharap guru dapat berperan menjadi orang tua bagi anak di sekolah Sebanyak 1.600 Kepala Sekolah dan Guru di DKI Jakarta Antusias mendengarkan pidato dari Gubernur Basuki Cahaya Purnama Tentang peningkatan pelayanan pendidikan anak di sekolah Dalam pidato yang disampaikan di Aula Secisco, Pantai Indai Kartu, Jakarta Utara Basuki berharap guru dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi anak Sehingga anak dapat tumbuh dengan karakter ujar dan toleran Selain itu Gubernur juga menyeroti maraknya kasus building di sekolah Dan berharap kasus serupa tidak terjadi lagi di tahun ajaran 2016-2017 mendatang Kepala Diris Pendidikan dari DKI Jakarta juga menekankan kepada para kepala sekolah dan guru Agar menggunakan anggaran pendidikan dengan tepat Sehingga kualitas pendidikan di Jakarta pun meningkat Saya ingin guru-guru itu ke sekolah itu seperti orang tua melatih anak-anaknya Sampai kasusnya sampai laut wajah anak berubah warna pun kamu harus tahu Jadi nggak boleh ada satu anak pun tertinggal, nggak sekolah Kapal ini bisa dia punya latar belakang, keterbelakangan mental atau apa Semua anak berharga, semua jiwa berharga Kamu kalau lihat anak nggak ngerti matematik, belum tentu nggak ngerti Bisa jadi dia matanya silinder Kalau pendengaran nggak baik, bisa jadi dia butuh alat pasang telinga Nah guru harus mengenali mereka semua dengan baik Kedepan itu guru-guru kita itu akan diarahkan kepada bagaimana memberikan pelayanan kepada siswa itu Lebih menekankan kepada pembinaan karakter Jadi dari dini karakter itu perlu kita mulai ditingkatkan Kita kedepan pun sudah mulai mengarah kepada pelayanan dengan hati Jadi kita lebih mengajar dengan hati, pelayanan dengan hati Yang selama ini kita lebih cenderung dilayani Sekarang kita harus berusaha untuk melayani Kita ke Medan Pemirsa setelah menyampaikan pengalamannya kepada para pemuda buddhist di Medan Imeoy, penyanyi rohani Buddha asal Malaysia Menggelar konser di Kota Medan Sumatera Utara Sabtu 4 Juni lalu Konser musik rohani disaksikan oleh para penggemarnya yang berada di Kota Medan Sumatera Utara Ya konser rohani Imeoy di Kota Medan Sumatera Utara disambut antusias oleh warga Medan Konser yang berlangsung di gedung selekta Medan Sabtu 4 Juni lalu dihadiri lebih dari seribu penonton Penyanyi kelahiran Taiping Malaysia ini membawakan belasan lagu rohani Buddha Termasuk lagu terbarunya yang berjudul Pupa Puja atau Puja Bunga Yang dibawakan Imeoy sambil memainkan piano Konser musik rohani Imeoy ini semakin menarik penonton Karena didukung oleh instalasi ruang konser yang memukau Imeoy memulai debutnya di dunia musik sejak tahun 1999 Puluhan album solo Buddha dalam berbagai bahasa Seperti bahasa Inggris, Mandarin, Tibet, dan lainnya Telah dinyanyikan oleh penyanyi yang memulai debutnya pada tahun 1999 ini Penjelenggara konser Sound of Wisdom Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia atau CD Medan berharap konser ini dapat memberikan semangat baru bagi para pemuda-budda di kota Medan Harapannya kita adalah supaya masyarakat umat buddhi disini benar-benar tahu yang namanya konser, dharma konser itu seperti apa Jadi kita mengharapin adalah umat buddhi disini punya wawasan yang lebih bagus dan punya motivasi yang lebih bagus setelah melihat konser ini Saya senang, selama ini kan saya hanya mendengarkan lagu-lagunya Jadi sekarang saya senang bisa ketemu langsung dan bisa melihat konsernya di Medan Dan saya harap beliau bisa buat konser lagi di Medan Ya, bagi umat Islam di seluruh dunia berpuasa di bulan Ramadan menjadi suatu ibadah yang wajib dijalani Namun meski berpuasa bukan berarti harus mengurangi kegiatan aktivitas sehari-hari Ya, agar aktivitas dapat berjalan dengan baik meski berpuasa diperlukan asupan makanan yang bergizi dan juga asupan multivitamin Pada bulan Ramadan, umat Islam seluruh dunia menjalankan ibadah puasa Di Indonesia, puasa dimulai saat menjelang subuh hingga matahari terbenam Namun saat berpuasa bukan berarti menjadi penghalang untuk menjalankan aktivitas rutin Saat sahur mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup yang disertai dengan asupan multivitamin Bisa menjaga stamina tubuh saat berpuasa meski menjalankan aktivitas rutin Saat berbuka puasa, mengkonsumsi makanan seperti nasi beserta lauk pauk bisa dikonsumsi Namun tentu dalam jumlah yang cukup Menurut Dr. Eliana Taufik, mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih bisa berdampak pada terganggunya metabolisme tubuh Sebaiknya hindari makanan yang banyak goreng-gorengan Karena goreng-gorengan kan bikin mudah haus ya Kemudian hindari juga makanan yang fast food atau cepat saji Karena itu kan asin, kalau asin akan mudah haus juga Jadi memang paling baik adalah makanan yang banyak sayur Kebiasaan positif lain seperti berolahraga juga bisa dilakukan saat berpuasa Jika biasanya olahraga seperti jogging, treadmill, atau renang dilakukan pada pagi hari atau siang hari Dapat berubah menjadi sore hari menjelang setelah berbuka atau pagi hari setelah sahur Dan bisa juga dilakukan setelah berpuasa atau menjelang berbuka puasa selama 30 menit hingga 60 menit Manfaat puasa sangat banyak pada tubuh kita Menjaga stres yang paling penting Kita lebih tenang Menjaga kesehatan pencernaan Makan lebih teratur Menjaga depresi ya Menjaga sikap depresi Dan menjaga imunitas tubuh Pada saat berpuasa itu akan terbentuk limposid Yang akan menghasilkan antibody Dimana antibody ini akan membantu kita memperkuat daya tahan tubuh kita Dan berpuasa dengan secara teratur juga akan menurunkan kolesterol Melipus Pita, Denny Kristiawan, The ITV Yang pemirsa berikut ini perakiran cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia Terima kasih Ya pemirsa sekian perjumpaan kita hari ini Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama Jangan lupa follow Twitter kami di Akhir kata saya Astia Dika Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh ruku yang bertugas Pamit undur diri Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas Jangan lupa like, share dan subscribe cho kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Jangan lupa like, share dan subscribe cho kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Jangan lupa like, share dan subscribe cho kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata